Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan, harapun firman Tuhan pada sabab pagi ini saya beri judul Benar, baik dan indah dalam hidup manusia. Kita sama-sama baca satu ayat firman Tuhan terlebih dahulu. Kita akan buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah menerima baptisan air, yang sudah menerima baptisan roh kudus, yang sudah melayani Tuhan, kita adalah ciptaan baru. Orang yang sudah mengalami ciptaan baru, harus mengejar apa saja di dalam kehidupannya. Yang pertama, dia harus mengejar kebenaran yang benar. yang pertama adalah kita menjauh berhala dan berpaling kepada Tuhan yang benar. Kita buka dalam 1 Thessalonica, pasal 1. Ayat yang ke-9, 1 Thessalonica, pasal 1, ayat 9. 1 Thessalonica, pasal 1, ayat 9. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Tulisan Rasul Palestine. Bagaimana kami sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah, untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Dahulu mereka, jemaat-jemaat yang ada di Thessalonica adalah penyembah berhala. Demikian juga mungkin kita dahulu seperti itu. Tetapi kita sudah berbalik atau berpaling dari berhala tersebut kepada Allah. Yang hidup dan benar. Mayoritas mungkin jemaat mengatakan, saya sudah tidak lagi menyembah berhala. Tapi ada bentuk lain. Amin. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembilihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dua ayat yang kita baca ini. Itu mengisahkan tentang Raja Saul yang melanggar perintah Tuhan. Saulus adalah Raja Israel yang pertama. Dia tidak menyembah berhala. Tapi dia melanggar perintah Allah. Di dalam 1 Samuel pasal 13, disitu mengisahkan pertama kali Saul melanggar perintah Allah. Setelah dua tahun berkuasa, dia melanggar perintah Allah. Pada saat itu akan terjadi peperangan bangsa Israel melalui orang Filistik. Dan sebelum perang, mereka harus mempersebabkan korban kepada Tuhan. Artinya memohon pimpinan Tuhan. Dan yang boleh mempersebabkan korban itu adalah tugas imam. Yang waktu itu adalah yang harus dilakukan oleh Samuel. Karena Samuel itu selain seorang nabi, dia juga seorang imam. Karena Samuel itu selain seorang nabi, dia juga seorang imam. Dan sudah berjanji bahwa Samuel akan datang untuk mempersebabkan korban. Tapi sayangnya, karena melihat prajurit-prajurit bangsa Israel itu melarikan diri karena ketakutan. melihat jumlah musuh yang begitu banyak. Akhirnya Samuel memaksakan diri. Saulus memaksakan diri. Dia tahu bahwa itu tidak boleh dilakukan. Karena ketakutan. Lalu dia melakukan persembahan korban. yang dia tidak boleh lakukan sama sekali. Kalau dia bertahan sabar menanti Tuhan. Kalau dia bertahan sabar menanti Tuhan. Ini tidak akan terjadi. Karena yang dia lihat adalah yang hanya bersifat lahirnya. Karena ketakutan. Karena dia melanggar. Sehingga dia melanggar. Sebenarnya pelanggarannya sangat berat. Dan Allah berikan dia kesempatan sekali lagi. Di 1 Samuel pasal 15. Perintah Allah kepada Samuel untuk sampaikan kepada Raja Saul untuk membalas orang Amalek atau menghanguskan orang Amalek. Perintah Allah adalah bunuhlah semuanya. Baik laki perempuan, anak-anak, maupun anak-anak yang menyusu. Termasuk lembu, domba, onta, maupun keledai. Jadi semuanya mesti di bumi hanguskan. Tetapi sekali lagi Saul tidak melakukan firman Allah. Malah dia membiarkan hidup Raja Amalek. Yang bernama Agat. Dan mengambil kambing domba lembu yang terbaik dan tambun. Perintah Tuhan adalah bunuhlah semua. Tapi dia menyisakan. Dia tidak sungguh-sungguh melakukan firman Allah. Ketika Samuel bertemu dengan Saul. Begitu marahnya Samuel kepada Saul. Dan berkata padanya bahwa Tuhan meninggalkan engkau. Sehingga muncullah ayat 22 dan 23. Di mana katakan pendurhakan dan kedegilan itu sama sekali seperti penyembah berhalah dan trafim. Hari ini kita pun diingatkan dari peristiwa ini. Kita sudah percaya kepada Yesus. Jangan lagi kita melakukan seperti yang dilakukan Raja Saul. Raja Saul melanggar perintah Allah. Kita juga mungkin seringkali jatuh di dalam pelanggaran atau kita melakukan dosa. Yang diingatkan itu adalah ada pertobatan. Saat ketika Saul bertemu Samuel. Dan ditegur oleh Samuel. Bukannya Raja Saul itu bertobat. Artinya merasa bersalah. Justru menyembunyikan kesalahannya dan membela diri. Jadi menyalahkan orang lain untuk membela diri. Tidak demikian pada kita. Kalau kita melakukan kesalahan kita harus mengaku salah. Kalau kita melakukan kesalahan kita harus mengaku salah. Karena Tuhan maha tahu. Yang diingatkan Tuhan adalah ada pertobatan di dalam kehidupan kita. Itulah yang artinya mengejar kebenaran. Kemudian mengejar kebenaran kedua adalah mengikut Tuhan bersinar terang. Mari kita baca dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 21. Yohanes pasal 3 ayat 21. Injil Yohanes pasal 3 ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar. Ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kita baca lagi di pasal 8 ayat yang ke-12. Pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan Yesus mengatakan kepada kita semua bahwa orang yang mengikut Yesus akan berjalan dalam terang hidup. Artinya Tuhan mau kita meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus berbuat benar, kita pun harus berbuat benar. Kalau kita berbuat benar, maka kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. Seperti Rasul Paul suka mengatakan kepada kita, ikutilah teladanku. Jadi, Situ Paul juga berkata kita, kita harus mengikuti dia. Di dalam Filipi Pasal 3 ayat 17. 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 Saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Dan di dalam 1 Korintus Pasal 11 ayat 1 mengatakan, Dalam 1 Korintus Pasal 11 ayat 1 mengatakan, Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi, Rasul Paul mengatakan, ikutilah teladanku. Karena aku juga menjadi pengikut Kristus. Kalau kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul Paul, sama artinya kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tentu apa yang diajarkan kita lakukan. Itulah namanya mengejar kebenaran. Di dalam hidup kita sekarang ini. Kita harus terus mengejar. Kita harus terus mengejar. Kita harus terus mengejar. Melakukan yang benar dihadapan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengatakan bahwa jalan yang kita lalui, pintu yang akan dimasuki adalah pintu yang sesak. Jalannya tidak mulus. Tetapi ujungnya menuju hidup kekal. Karena kalau orang berjalan di jalan yang tidak rata, jalannya berbatu-batu, Jalannya terjal. Maka biasanya orang akan berhati-hati. Berjalan tidak cepat-cepat, berlambat-lambat. Tetapi yang penting selamat. Jadi melalui pintu yang sesak, meskipun kita harus menderita. Tetapi kita tahu kita mengejar yang benar. Hari ini kita mempertahankan kebenaran kita. Walaupun kita dihina, diolok, dipandang remeh orang lain. Meskipun sampai ditolak oleh orang lain. Kita tetap bertahan. Karena kita tahu kita sedang mengejar kebenaran menuju hidup kekal. Mengejar kebenaran juga artinya mendapat kemerdekaan. Kita membaca di dalam kitab Injil Yohanes, pasal 8. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Ayat 3.2 Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di sini mengatakan, jikalau kamu tetap dalam firmanku. Kamu adalah benar-benar muridku. Artinya mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Seringkali orang bertanya, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah firman Tuhan. Yesus adalah firman yang hidup. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Oleh sebab itu, kalau kita melakukan firman Tuhan. Kita artinya melakukan kebenaran. Kalau kita melakukan kebenaran. Kalau kita melakukan kebenaran. Berarti kita merdeka. Tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Tidak lagi diperhambak oleh dosa. Sejak kita percaya dan dibaptis dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menghapuskan dosa kita. Baik dosa turunan maupun dosa pribadi. Kita telah menjadi manusia baru. Artinya rohani kita diperbaharui. Sebelum kita percaya pada Yesus. Kita masih diperhambak dosa. Kita masih diperhambak dosa. Kita masih diperhambak dosa. Hidup kita di bawah dosa yang berat. Artinya kita akan mengalami kebinasaan. Oleh karena kita percaya pada Yesus. Maka Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Ibarat kalau zaman dahulu ada namanya perbudakan. Budak itu hidupnya tidak bebas. Mereka diperjual belikan seperti barang. Hidup mati mereka tergantung Tuhan mereka. Perduakan menyebabkan manusia kehilangan kemerdekaan itu sendiri. Hidup terbelenggu. Hidup terbelenggu. Sama hanya. Dulu kita diperbudak oleh dosa. Dan Tuhan membeli. Menepus dosa kita. Dengan darahnya yang sangat berharga. Di kayu salib. Mati untuk menembus kita semua. Artinya ini memerdekakan kita semua. Supaya kita bersuka cita di dalam kebenaran. Tetapi tidak bersuka cita di dalam kebenaran. Tetapi tidak bersuka cita di dalam ketidakadilan. Tidak adilan. Kemudian yang kedua. Apa saja yang harus kita kejar. Sebagai manusia baru. Ada mengejar kebajikan. Yang baik. Yang baik. Bagaimana kita mengejar kebajikan itu. Yang pertama adalah kita mengasih sesama. Seperti mengasih diri sendiri. Dan bersuka cita. Mari kita baca di dalam kitab pengkotbah pasal 3 ayat 12. Pengkotbah pasal 3 ayat 12. Pengkotbah pasal 3 ayat 12. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Kemudian kita baca lagi dalam kitab Galatia pasal yang kelima. Kita baca Galatia pasal 5 ayat 13 dan 14. Galatia pasal 5 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai sempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini yaitu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya disini mau tekankan di ayat 14-nya bagian B. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan mengilhamkan kepada Rasul Paulus menuliskan surat kepada Jemaat Galatia. Bahwa suruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman yaitu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus sendiri juga berkata di dalam kitab Injil. Bahwa hukum yang utama dan terutama salah satu adalah mengasih sesama manusia seperti mengasih diri sendiri. Mengasih orang lain seperti mengasih diri sendiri. Kita juga bisa membayangkan ya. Kalau kita mengasih kita sendiri. Kita sebagai manusia yang menjadi makhluk sosial. Kita artinya membutuhkan pertolongan orang lain. Kita membutuhkan uluran orang lain untuk menopang kita. Maka kita juga berbuat demikian kepada orang lain. Karena kita semua manusia sama. Membutuhkan pertolongan. Membutuhkan dukungan. Saling menguatkan. Saling melengkapi. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan pertolongan. Tidak ada manusia yang tidak butuh dukungan. Kadang-kadang kita manusia bisa lemah. Oleh sebab itu, karena bantuan orang lain, kita kembali kuat. Paling tidak Tuhan yang mendukung kita. Artinya kita mengasih orang lain, itu berarti mengasih diri kita sendiri. Kita mengasih orang lain, itu berarti mengasih diri kita. Kita mengasih diri kita. Kita mengasih diri kita. Matius pasal tujuh. Matius pasal tujuh. Ayat 12. Ayat 12. Matius pasal tujuh. Dan kitab para nabi Disini katakan sangat jelas Segala sesuatu yang kamu kendaki Supaya orang perbuat padamu Perbuat dan demikian juga pada orang lain Sama hari tadi saya katakan bahwa Kalau kita membutuhkan pertolongan orang lain Bantuan orang lain Maka kita menolong orang lain Maka kita menolong orang lain Memperhatikan saudara seiman kita yang susah Kita sering mendengar di masa pandemi ini Banyak orang yang susah Kalau kita mempunyai rejeki Kita juga menyisikan untuk mereka Dan paling tidak kita menolong mereka secara moral Kita mendoakan mereka Untuk jemaat-jemaat kita yang sangat lemah Kita doakan mereka Bagi saudara seiman kita yang sakit Kita doakan mereka Bagi saudara seiman kita yang ingin mencari informasi-informasi Kita kalau bisa bantu Kita bantu mereka Sekecil apapun pertolongan kita Kepada orang lain Artinya kita mengasih mereka Berarti juga mengasih diri sendiri Oleh sebab itu Semasa pandemi ini Justru kita harus Mengobarkan Kasih itu sendiri Sekalipun Akhir zaman Kasih manusia Menjadi dingin Sairan Di masa yang sulit ini Kasih manusia Semakin dingin Firmantuan pasti tergenapi Tapi jangan sampai Kasih kita juga Menjadi dingin Mengejar kebajikan Artinya juga Berbuah Lebih banyak Kita baca di dalam Kitab Yaakobus pasal 3 Yaakobus pasal 3 Ayat 17-18 Yaakobus pasal 3 Ayat 17-18 Yaakobus pasal 3 Yaakobus pasal 3 Ayat 17-18 Tetapi hikmat yang dari atas Adalah pertama-tama murni Selanjutnya Pendamai Perama Penurut Penublas kasihan Dan buah-buah yang baik Tidak memihak Dan tidak munafik Kemudian kita baca lagi Satu Timotius pasal 5 Ayat 21 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 Kalau kita kembali kepada Yaakobus pasal 3 tadi Ada menyinggung kita menghasilkan buah-buah yang baik Berbuah lebih banyak Yaakobus pasal 5 Yaakobus pasal 5 Kita melakukannya tanpa prasangka Tidak memihak Kalau kita tidak munafik Artinya Kita berbuah itu bukan Untuk mencari kepentingan diri sendiri Bukan untuk kepentingan diri sendiri Kita menghasilkan buah Bukan karena untuk seseorang Tapi untuk kepentingan bersama Kita berbuah Adalah untuk kemuliaan Tuhan Kita tahu bahwa Menghasilkan buah Terutama buah roh Dari kesaksian yang pernah kita dengar Itu adalah salah satu persyarat Untuk masuk ke kerajaan surga Tuhan ingin kita menjadi sempurna Kita sempurna Artinya kita menghasilkan buah roh itu dengan baik Apakah dalam hidup kita Kita sudah mengenyarnya Yang hanya menghafal saja Di dalam pikiran kita atau hati kita Tapi kita melakukannya Mengejarnya Buah roh Kalau di dalam Galatia pasal 5 2223 Itu ada sembilan buah roh Buah roh Kasih sampai penguasaan diri Apakah kita sungguh hari ini sudah menghasilkan buah roh tersebut Sekali lagi Bukan kita cuma menghafal Tapi kita mengejar Kalau kita hari ini masih gagal untuk mengejar Tapi ada usaha kita untuk mengejar terus-menerus Saya pada tahun ini di awal tahun Biasa kita suka berdoa Ada impian dan harapan kita Saya berdoa pada Tuhan untuk mohon Agar saya bisa menghasilkan buah Saya mau mengejar buah roh Salah satunya saya targikan ada empat Bukan berarti yang lain saya abaikan Saya cuma ingin mengejar Namanya kesabaran Kesetiaan Saya paling lemah Memang dalam hal Kesabaran Saya coba untuk bertahan Setiap kali ada sesuatu yang membuat saya mau marah Tapi kadang-kadang saya suka gagal Ambil contoh saya kemarin bahwa kejadian saja Karena kami tinggal di apartemen Jadi kami tidak masak Tapi pesan catering Biasanya tukang anter Kalau sudah sampai Dia akan WA saya Ini sudah sampai barangnya Kami di rumah bergirian turun Untuk mengambil Memang karena masa pandemi ini Mengambil Kami sudah menjadi satu kebiasaan Kalau sudah turun Ke bawah mengambil sesuatu Naik ke atas Harus mandi Dia bukan hanya pakai masker saja Tapi harus mandi Jadi kadang-kadang ini menimbulkan Aduh ini mandi terus ya Tiap kali turun Masih mandi lagi Jadi kami ada saat Kami akan mempunyai Aduh ini mandi terus ya Jadi kami akan mempunyai Biasanya kami Biasanya kami kalau sudah dikasih tahu Tidak langsung ambil Ya,通常 人家通知的时候 Kita tidak langsung Tunggu sampai Kira-kira Sudah mau tengah hari Baru turun Ambil Dementara Tidak tanpa Setelah Tau-taunya Waktu turun Saya tidak temukan Kateringnya Dan我 Serta Saya tidak Serta Serta Keempat Saya Tanya Kepada Penjaga Yang disitu Saya Tanya Kreathing Mas Ini Katering Saya Yang biasa Saya Ngambil Kemana Nah 我的 Serta Wah, tadi saya lihat ada yang ngambil. Saya curiga siapa yang ngambil. Biasanya kita bergirian turun kan gak mungkin ada yang ngambil lagi. Sudah tahu saya yang tugas ngambil. Oh, ternyata orang lain salah ngambil. Dan tidak tanggung-tanggung, dia bawa, dia mengklaim itu dia punya, dia bawa sampai ke peluit. Bayangkan dari kemaioran ke peluit itu, waduh, berapa jauh. Saya sabar nunggu. Ya, ada yang dua belas. Sampai setengah tiga. Barang jam baru nyampe. Saya sudah gak sabar. Saya sudah hampir emosi. Karena orang yang di lantai enam belas itu titik barang. Karena nanti ada temannya mau ngambil. Jadi petugas itu gak jeli, dia mau kasih saja, tapi salah ngambil. Waduh, biasanya kalau makanan itu sudah dibawa kemana-mana. Memang terakhir, diantara mana tukang gojek. Tapi saya takut ada makanan yang jadi basi. Tapi saya takut ada makanan yang jadi basi. Sampai-sampai saya gak kesel, saya ngomong kepada yang di lantai itu. Kalau nanti, kalau basi saya minta ganti ya. Padahal yang jauh itu pembantunya. Karena tuan rumah gak ada di rumah. Pembantu bilang, kok ngomong ke saya pak? Saya sampai setelah barang sudah tiba, saya naik ke atas. Emosi saya belum reda. Saya suka ngoce-ngoce. Kalau udah ngomong ke, biasanya sekewarga juga akan ada dampaknya. Walaupun dibalas juga, saya akhirnya belajar untuk diem. Saya bawa dalam tidur saja, setelah mandi. Tapi dalam hati saya berpikir, Tuhan saya gagal lagi deh. Coba untuk berhati, sabar, baru kena begini saja, sudah emosi. Saya mau berpikir, tetapi dalam hal yang terjadi, saya juga berpikir penuh. Jadi malam waktu makhluk-makhluknya sabar, saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Saya tetap berdekat, mengejar kesabaran itu. Tidak mudah untuk mengejar. Makanya sebab kita itu menjadi persyarat, kalau mau masuk surga harus lakukan. Jadi jika kita tidak bisa berhenti mengejar, Tuhan itu sulit banget. Kita tidak bisa berhenti mengejar, Tuhan itu sulit banget. Boleh tidak saya tidak lakukan? Boleh tidak saya tidak kejar? Boleh tidak saya tidak kejar? Setengah mati nih. Tapi Tuhan tetap ingin kita mengejar. Suka atau tidak suka, harus lakukan. Si不喜欢, kita harus lakukan. Dan itu perintah. Karena itu adalah perintah. Kalau kita mengejar kebajikan, yaitu menghasilkan buah. Menghasilkan orang lain, kita pun harus berkorban. Kita lakukan. Kita menghasilkan orang lain, kita juga tidak berharap dibalas. Artinya, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, jangan kita ingat. Tapi kalau kita pernah berbuat salah kepada orang lain, kita harus ingat. Artinya apa? Jangan mengulanginya lagi. Kalau kita menghasilkan orang lain, kita jangan ingat. Karena itu adalah bentuk pengorbanan kita. Kita pernah memberikan sesuatu kepada orang lain. Kita juga jangan ingat. Anggap kita memang mau mengasih, ikut perintah Tuhan. Sama hari ini, kita melayani Tuhan. Kita juga jangan hitung-hitungan. Kita memberikan persembahan. Terutama perpuluhan. Kita jangan sampai hitung titik koma. Misalkan kita harus berikan perpuluhan. Misalkan sebulan kita bayar. Tergantung gaji seseorang. Misalkan kita harus bayar 150 ribu titik 500 perak. Kita suka kadang-kadang, aduh cuma 500 perak, udah bulatin aja 150 ribu. Kita punya prinsip. Kasih boleh lebih, jangan kurang. Mengasih Tuhan berikan perpuluhan, boleh lebih, jangan kurang. Jadi mengingatkan perpuluhan, jangan dikurangi. Justru kita tambahkan. Dan kita tidak perhitungan. Kita suka bilang orang pedagang suka berhitung. Satu rupiah pun harus dihitung. Kalau kita pedagang memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Jangan hitung-hitung. Jangan kita karena satu rupiah, kita pun hitung. Kita memberikan lebih, ini sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Itulah pengorbanan kita. Itulah pengorbanan kita. Kemudian terakhir adalah mengejar kekudusan. Yang indah. Mengejar kekudusan. Artinya, matikanlah segala sesuatu yang duniawi dalam tubuhmu. Kita baca di dalam kolosel pasal tiga. Kolosel pasal tiga, ayat lima sampai sepuluh. Kolosel pasal tiga, ayat lima sampai sepuluh. Kolosel pasal tiga, ayat lima sampai sepuluh. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenadiskan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka ahla atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Yaitu marah, geram, kejahatan, fikna, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat sepuluh, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar halibnya. Di ayat lima dikatakan, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yang duniawi itu apa saja? Percabulan, Kenajisan, Hawa napsu, Napsu jahat, Dan juga keserakahan, Yang sama dengan penyembahan berhala. Matikanlah semua itu. Sebelum kita percaya kepada Tuhan, Itu masih melekat pada diri kita. Setiap orang punya kelemahan dan keinginan daging. Setelah percaya kepada Yesus, Apakah itu semua otomatis hilang? Sekalipun Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Namun kita masih punya kelemahan. Sewaktu-waktu keinginan daging itu bisa muncul. Maka melalui kitab Kolose ini, Rasul Paulus mengingatkan para kita, Untuk matikan segala sesuatu yang duniawi dalam tubuhmu. Oleh sebab itu, Agar itu benar-benar yang namanya dunia itu bisa dimatikan, Maka persekutuan kita dengan Tuhan harus semakin dekat. Tuhan sudah memberikan Rauh Kudus kepada kita. Rauh Kudus menuntun kita kepada kebenaran. Rauh Kudus memberikan kekuatan kepada kita, Supaya kita melakukan yang benar. Hidup baru. Oleh sebab itu ada satu ayat mengatakan, Janganlah mendukakan Rauh Kudus. Kenapa seringkali ada orang dapat Rauh Kudus, Masih mendukakan Rauh Kudus? Kenapa? Karena tidak mematikan segala sesuatu yang duniawi dalam tubuhnya. Banyak orang berpendapat, Saya katakan salah kapra. Kalau sudah terima Rauh Kudus, ya sudah. Dia tidak mengejar kepenuhan Rauh Kudus. Untuk menghasilkan buah Rauh, Harus mengejar kepenuhan Rauh Kudus. Makanya kadang-kadang, Kenapa banyak jemaat itu sangat lemah. Kenapa? Karena tidak mengejar kepenuhan Rauh Kudus. Dan malas berdoa. Untuk mengejar kepenuhan Rauh Kudus, Harus rajin berdoa. Bagi kita kalau yang mengejar kesungguhan di dalam iman kita, Justru masa-masa pandemi ini, Tidak semuanya negatif. Ini adalah Bagi kita sering mendengar di dalam persekutuan, Mbak mengatakan bahwa Banyak jemaat yang sudah lemah karena ikut baktian online terus. Karena tidak datang ke gereja sehingga jadi lemah. Terus saya berpikir, Malah ada kebalikannya, Justru pada masa ini, Kita bisa memperbaiki, Karena waktu yang tersedia di rumah sangat banyak. Kita bisa baca Alkitab. Kita bisa tingkatkan menjadi dua, tiga, atau empat pasal. Dan konsisten menjalankannya. Kita dulu berdoa mungkin tahan cuma lima das menit, Itu paling lama. Kalau以前 dapau, 最久, 能够持守 15分钟. Karena ada waktu di rumah kita bisa berlatih. Kita tingkatkan doa kita. Tentu kita harus mengeluarkan biaya, Artinya ada satu ketekad kita mau melatih. Kita harus berlatih dari lima das menit menjadi setengah jam. Dari tiga puluh menit, kita bisa di empat puluh lima menit. Dari tiga puluh menit kita bisa di empat puluh lima menit. Bisa menjadi satu jam. Kita boleh menarikkan satu hari, saya mau doa satu jam. Meskipun harus dibagi menjadi dua atau tiga kali berdoa. Dalam kehidupan kita harus dekat dengan Tuhan. Kita jangan karena kebaktian lewat online. Lalu kita semau maunya. Terutama dalam berpakaian. Terutama kita pada hari sabat beribadah kepada Tuhan. Kita harus berpakaian rapi. Jangan pakai duster ya. Mantang-mantang lagi tren pakai duster. Kalau itu di depan Tuhan itu tidak sopan. Apakah Tuhan tidak memperhatikan? Apakah Tuhan tidak mengawasi kita? Tuhan tidak mengawasi kita. Tuhan tidak mengawasi kita. Jadi kita harus dengan penuh takut dan gentar hormat kepada Tuhan dalam ibadah kita. Sehingga kita benar-benar bisa hidup menjadi manusia baru. Kemudian mengejar kekudusan juga artinya perbaharui roh dan pikiran kita menjadi manusia baru. Kita baca dalam kitab Ephesus pasal 4 ayat 20 sampai 24. Ephesus pasal 4 ayat 20 sampai 24. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menenggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh napsunya yang menyesatkan. Ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di sini saya tekankan bahwa di ayat 23 dikatakan, Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di perbahaurui roh dan pikiranmu. Menjadi satu ciptaan baru. Sejak kita percaya Yesus dibaptis. Kita sudah diperbahaurui roh dan pikiran kita. Mengenakan manusia baru. Tetapi apakah kita mempertahankannya atau tidak sampai hari ini? Sebab kendak Tuhan adalah kita telah menjadi manusia baru. Artinya hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jangan kembali menjadi manusia lama kita. Kita yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Jangan lagi kita mundur dari hadapan Tuhan. Tuhan sudah bersusah payah mati di kayu salib untuk kita. Menderita untuk kita. Agar manusia bisa mendapatkan keselamatan. Jangan karena satu perkara yang sederhana. Lalu kita mundur dari hadapan Tuhan. Bukan karena kecil-kecilnya kita mempertahankan kekudusan yang mempertahankan Tuhan. Apa sih yang menjadi satu perkara besar di hadapan Tuhan? Karena bagi Tuhan semuanya adalah perkara kecil. Hanya masalahnya manusia sering menganggap itu perkara besar buat saya. Karena saya tidak bisa menerima apa yang orang perlakukan pada saya atau apa yang diperlakukan oleh gereja pada saya. Maka saya mundur. Padahal pandang kita sangat sempit. Kalau orang lain berbuat salah kepada kita, jangan kita benci dan dendam. Kita mau memaafkan. Jangan selalu dikungkung oleh berlenggu ini. Apa bedanya kita menjadi manusia lama kembali? Kita justru harus diperbarui roh dan pikiran kita. Jangan sama seperti dulu lagi. Kalau dulu kita pendendam, sekarang tidak boleh pendendam. ingat loh ya, jangan menjadi pendendam. Kita harus ingat, kita tidak boleh memaafkan keadaan. Seringkali kita bermain dengan perasaan. Ada yang berada diperlenggu ini adalah perasaan. Karena perasaan kita sangat sensitif. Gampang tersinggung. Kita justru harus belajar untuk memaafkan. Jadi kita harus memaklumi orang lain. Jangan terus bermain dengan perasaan kita. Tapi kita harus berpikir jauh ke depan. Kita harus berpikir jauh ke depan. Dan berpikiran yang positif. Kalau kita bisa menanakan halis pada diri kita, Maka kita bisa mempertahankan roh pikiran yang baru. Dan kita menjauhi semua kejahatan. Sehingga Rasul Paulus juga di dalam satu teras Salonika. 1 Thessalonika 5.23 Semoga Allah damai sejahtera mengunduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini katakan bahwa Doa dan harapan dari Rasul Paulus adalah Allah damai sejahtera mengunduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Hari ini kita banyak mendengar bahwa akhir jaman sudah hampir tiba. Ada yang katakan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Ada yang sudah bilang sangat sedikit waktu lagi. Apakah roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna? Dengan tak bercacat Kita masa-masa yang tahu Jadi kita harus mengejar Mengejar kebenaran Yang benar Mengejar kebajikan Dan keterakhir mengejar kekudusan Yang indah Itulah benar, baik, dan indah dalam hidup manusia Oleh sebab itu Marilah kita Berusaha terus menerus Sebelum Yesus datang kedua kali Minimal kita bertahan sampai Sebelum Yesus datang Kita kalau duluan dipanggil Kita pun telah mencapai kesempurnaan Sesuai dengan kendal Tuhan Kita telah menjadi manusia baru Biarlah sekalah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Weren you却荣耀送赞归于主耶稣的名 Amen Amen